Yang menjadi sorotan saudara, Polda Metro Jaya hari ini akan memeriksa Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hasto diperiksa untuk klarifikasi pernyataannya dalam sebuah wawancara dengan salah satu media televisi yang mengonggap dugaan kecurangan pemilu 2024. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto akan menjalani pemeriksaan oleh Polda Metro Jaya pada hari ini terkait pernyataan di sebuah stasiun televisi nasional. Pemeriksaan ini dilakukan berdasarkan surat undangan klarifikasi perkara dengan dugaan tindak pidana penghasutan dan atau penyebaran informasi elektronik yang memuat pemberitaan bohong yang dapat menimbulkan kerusuhan di masyarakat. Sesuai dengan Pasal 160 KUHP dan Garis Miring atau Pasal 28 Ayat 3 Junto Pasal 45A Ayat 3 Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik. Kasus ini dilaporkan oleh Hendra dan Bayu Setiawan di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polda Metro Jaya terkait peristiwa yang terjadi pada tanggal 6 dan 19 Maret 2024 di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 1 dan Gambir Jakarta Pusat. Hasto Kristianto telah menyatakan bahwa ia akan memenuhi panggilan tersebut sebagai bentuk ketaatan hukum dan akan memberikan klarifikasi terkait pernyataan dalam mewawancara di salah satu media televisi. Di mana ia mengungkapkan dugaan kecurangan dalam pemilu 2024. Atas surat panggilan yang ditujukan kepada saya untuk melakukan suatu klarifikasi atas suatu kasus. Tetapi saya gak heran karena yang dipersoalkan itu adalah wawancara saya dengan salah satu media. Yaitu Padahal fungsi partai itu kan melakukan pendidikan politik. Fungsi partai itu melakukan komunikasi politik termasuk menyuarakan hal-hal yang tidak benar. Ya ini pasti, ini ada orderan, udah pasti ada orderan untuk mengundang saya karena bersikap kritis mempersoalkan terkait dengan kecurangan pemilu. Lah ini kan sudah disuarakan melalui suatu kajian-kajian akademis melalui temuan-temuan secara empiris di lapangan adanya kepala desa yang diintimidasi adanya kepala daerah yang diintimidasi pers yang diintimidasi Ayo dukung kami dengan cara like, share, komen, dan subscribe di akun BITV agar tidak tertinggal berita ter-update lainnya. Saya Kegang Grianium, mau klik keren bertugas. Pamit tutur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!